Pedang angin berbisik jelit 49. Demikian juga keketua perguruan besar yang lain, ikut memperhatikan Wong Sulin dengan penuh perhatian. Wong Sulin memandang ke arah wajah Bik Su Hong Zhen dengan pandang mata penuh selidik, kemudian setelah diam beberapa lama dia pun menjawab. Keadaan paman Hong Ti sangat baik adanya, demikian juga dengan kelima paman yang lainnya, mereka sekarang menikmati kehidupan yang damai dan tenang di suatu desa kecil, hidup sederhana sebagai peternak dan petani. Jika tidak sedang bekerja, maka mereka akan bermain catur atau membaca bakat tulisan dari para guru besar yang hidup di masa lampau. Memikirkan masalah agama dan bukan masalah dunia, demikian jawab Wong Sulin wajah Bik Su Hong Zhen tampak lega, demikian pula wajah pendekta Chong San dan Bik Su Nihuan Feng. Tetua Ksun Xiaoma tampak merenung sejenak, kemudian menganggukan kepala dan menghela nafas, seperti seorang ayah yang merelakan anaknya pergi memilih jalan sendiri. Beda dengan Zong Meik Xia dan Guang Yang Kuang, mereka berdua tampak kurang puas dengan jawaban Wong Sulin, hanya saja memandang masalah itu sebagai masalah yang tidak cukup penting untuk mereka pikirkan. Dengan sedikit ketus Zong Meik Xia bertanya pada Wong Sulin, dari Pangboksi, apa saja yang kau pelajari? Wong Sulin menatapnya dengan rasa tidak suka dan menjawab, dari paman Pangboksi aku hanya mendapat sedikit petunjuk tentang bagaimana memainkan sepasang kapak dan sebilah pedang berkait. Menurutnya, kemungkinan besar pada generasi yang berikut tentu ketua Zong Meik Xia akan terpilih menjadi ketua Hong Tong dan dirinya merasa segan untuk mengajariku lebih oleh sebab orang itu. Zong Meik Xia menyeringai kejam dan berkata, baguslah dia mengerti diriku dengan baik, kepadamu aku peringatkan baik-baik, jika sampai aku mendapatimu berkelahi dengan menggunakan salah satu ilmu simpanan perguruan Hong Tong, bukan hanya dirimu yang ku kejar, Pangboksi yang murtad itu pun jangan harap bisa hidup lebih lama. Wong Sulin dengan benci memandangi Zong Meik Xia kemudian menjawab dengan hormat, perkataan ketua Zong Meik Xia akan kuingat baik-baik. Bagaimana dengan paman Chantai Jiang, tiba-tiba Guang Yang Kuang bertanya pula. Dengan pandang matu yang berapi-api, Wong Sulin menatap tajam Guang Yang Kuang dan dengan jawaban Yang. Tidak kalah hormat yang menjawab, paman Chantai Jiang mengajariku berbagai wajangan guru besar laut Zong. Diajarkannya pula pergerakan bintang-bintang dan benda-benda di angkasa. Juga tentang lima unsur dalam dunia serta hubungannya. Selain itu tidak ada hal lain yang diajarkan. Guang Yang Kuang bukannya tidak menangkap nada sinis dalam sikap Wong Sulin yang sopan, bahkan sopan secara berlebihan, tapi dengan tetap menjaga sikapnya sebagai seorang ketua dia pun menjawab dengan tidak kalah sopannya. Syukurlah kalau paman Chantai Jiang hidup dengan damai. Baguslah kalau dimanapun dia berada, dia selalu ingat akan aturan dari perguruan yang membesarkan dia. Pendeta Chong San menunggu suasana sedikit meredah sebelum kemudian berkata dengan lemah lembut pada Wong Sulin, Keponakanku, jika kau sempat bertemu dengan adikku, paman Z.H.U. Yan Yan, katakanlah padanya, banyak saudara di udang yang rindu ingin bertemu. Jika dia mau datang, tentu kita akan siapkan pesta perayaan yang ramai. Jika dia ingin datang bersama sahabat yang lain, kami dari udang akan menerima dengan senang hati dan akan kami anggap seperti saudara sendiri. Berhadapan dengan pendeta Chong San, berbeda lagi sikap Wong Sulin, dengan sedikit senduda menjawab, Paman Z.H.U. Yan Yan sering bercerita tentang Anda dan paman-paman di udang. Jika sedang rindu pada saudara-saudara yang di udang, seringkali beliau meminum arak sendirian sambil bermain pedang. Tapi sebelum aku pergi, beliau berpesan, bahwasannya beliau tidak ingin menyusahkan kalian semua. Biarlah segala perasaan cukup disimpan dalam hati. Asalkan ada saling mengerti dan percaya. Pendeta Chong San pun terdiam beberapa lama sebelum mendesah dan bertanya, apakah keponakan masih sering berjumpa dengan ke-6 paman? Terhadap pertanyaan itu Wong Sulin menggeleng dengan sedih, segera setelah tamat belajar, ke-6 paman pergi menghilang. Hanya sekali mereka mengirim surat, sekedar memberitahukan bahwa keadaan mereka baik-baik adanya. Agar keponakan tidak perlu banyak berkhawatir tentang keadaan mereka. Asalkan keponakan dengan tekun melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, sebagai seorang murid pada gurunya. Tentu mereka yang mendengar kabar tentang keponakan akan merasa berbahagia. Tetua Ksun Sya Oma yang sedari tadi dia mendengarkan ikut pula berkata, Anak Sulin, peristiwa menghilangnya keluargamu dalam sebuah perjalanan, bersamaan pula dengan hilangnya 6 sahabat pengikat perguruan besar. Apakah ada hubungannya dengan gerakanmu menghajar habis orang kepala geng disanksi? Wong Sulin memandang sejenak wajah Ksun Sya Oma dan tidak mendapati sikap bermusuhan seperti yang ada pada Zong Ngeiksia atau Guang Yang Kuang, tapi sikap bersahabat yang sama seperti pada wajah Biksu Hong Zhen, pendeta Chong San dan juga Biksu Nihuan Feng. Melihat itu dia pun tersenyum ramah. Benar sekali paman, meskipun tidak ada bukti yang kuat, hanya keponakan seorang sebagai saksi, bagaimanapun juga dari penyelidikan keenampaman dan dari apa yang keponakan saksikan, kecurigaannya kuat ada orang dari keorang itu. Meskipun tidak bisa memastikan siapa yang dari orang itu, toh orang itu sama jahatnya, Jawan Wong Sulin dengan penuh semangat. Sikapnya yang sedikit berangasan ini tentu saja sesuai dengan Ksun Sya Oma yang di masa mudanya pernah mendatangi. Orang pendekar pedang di provinsi hanya untuk memasyurkan reputasi ilmu pedang milik Ho Ashan. Meskipun usianya yang sudah lanjut meredam banyak kegarangannya di masa muda, mendengar jawaban Wong Sulin yang bernada berani namun juga sembarangan itu, tokoh tua ini pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar-benar, aku tahu ayahmu hanya seorang sastrawan, namun seorang sastrawan dengan nyali harimau. Sungguh pantas kalau kau ini jadi putrinya. Baguslah, kau pesanlah juga pada ke-enam pamanmu, bukan hanya wudang yang membuka pintu bagi mereka, Ho Ashan juga terbuka bagi mereka, ujarnya dengan bersemangat. Ucapan paman tentu aku ingat baik-baik, seandainya ada kesempatan untuk menyampaikannya, keponakan tentu akan menyampaikannya, jawab Wong Sulin dengan wajah cerah. Berturut-turut Bik Su Hong Zhen dan Bik Su Nihuan Feng mengungkapkan hal yang sama. Wajah Zong Mek Xia dan Guang Yang Kuang makin tidak sedap saja untuk dilihat. Sementara itu mereka yang di bawah panggung dan tidak ikut bercakap-cakap, mempercakapkan sendiri di antara mereka tentang Ximen Li Siang ternyata adalah saruan dari seorang. Gadis bernama Wong Sulin gelaran enam sahabat pengikat enam perguruan besar, cukup dikenal belasan tahun yang lalu. Meskipun sekarang sudah mulai dilupakan orang sejak menghilangnya mereka dari dunia persilatan. Mereka adalah orang pendekar dari perguruan besar, meskipun berasal dari perguruan yang berbeda-beda, mereka terikat rat dalam satu persahabatan. Satu hubungan yang dimasa itu menggambarkan sisa-sisa kedekatan perguruan besar yang ada di masa lalu. Keenamnya bukanlah tokoh yang berilmu tinggi, meskipun tidak bisa dikatakan lemah. Namun nama-nama perguruan di belakang mereka yang membuat orang segan terhadap mereka berenam. Keseganan orang atas asal-usul mereka tidak membuat keenam orang ini bertindak pongah. Justru sebaliknya hal itu sering menjadi beban bagi mereka. Karena itu tidak pernah sedikitpun mereka berenam berpaling pada perguruannya jika sedang ditimpa masalah. Melainkan bersama-sama sebagai orang sahabat mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bagaimanapun juga, karena kedudukan dan tingkatan mereka ditambah lagi dengan nama besar di balik punggung mereka. Bisa dikatakan kehidupan mereka dalam dunia persilatan tidaklah banyak dilanda badai dan ancaman. Sesekali mereka bergerak bersama menolong orang, pihak yang bentrok biasanya memilih untuk mundur atau mengalah segera setelah tahu siapa yang datang. Tidak ada yang terlampau mengherankan dalam keberadaan mereka sebagai bagian dari dunia persilatan, sampai pada kejadian menghilangnya Wong Yang Hong, seorang sahabat dari keenam orang pendekar tersebut. Persahabatan itu terjalin belum begitu lama, ketika sebuah nasib buruk menimpa Wong Yang Hong. Disebabkan perkataannya yang jujur dan tidak mau kenal bahaya, Wong Yang Hong bentrok dengan seorang ketua geng di Sanxi dalam satu perkara pengadilan. Tidak banyak yang tahu apa yang kemudian terjadi, namun menilik dari percakapan Wong Sulin dan keenam orang ketua perguruan besar, bisa disimpulkan bahwa ada orang kepala geng di Sanxi yang bekerja sama untuk membalas dendam dan melenyapkan Wong Yang Hong sekeluarga. Wong Sulin sendiri diselamatkan oleh keenam pendekar itu, serta dididik dalam ilmu bela diri agar dapat membalaskan dendam orang tuanya. Kenapa keenam pendekar itu tidak membalaskan dendam Wong Yang Hong sendiri? Mengapa harus mewakilkannya? Pada putrinya, tanya seorang muda pada salah seorang seniornya. Beberapa pelingah pun ikut dipasang untuk mendengar penjelasan dari senior orang muda itu. Kebetulan sejak tadi penjelasan dan urayanya terdengar masuk akal. Yang sedang ditanya ini adalah seorang murid wudang yang suka berkelana, dikenal dengan wawasan yang luas dan mulut yang bocor alias suka sekali bercerita, sukar menyimpan rahasia. Kukira ada beberapa sebab. Yang pertama, keenam pendekar tersebut menyadari bahwa bakat mereka dalam bela diri memang tidak cukup untuk menghadapi orang ketua geng yang bersatu itu. Kukira orang itu sendiri tentu paham bahwa Wong Yang Hong adalah sahabat dari mereka berenam, itu sebabnya mereka urun bersama dalam melampiaskan sakit hati pada Wong Yang Hong. Hal ini tentu saja bukan karena takut pada Wong Yang Hong, karena dia hanyalah seorang sastrawan biasa, melainkan lebih karena hubungan Wong Yang Hong dengan keenam pendekar tersebut, ujarnya menjelaskan. HMM, masuk akal, kebetulan mereka melihat Wong Sulin memiliki bakat yang lebih baik dari mereka berenam, jadi, mereka memutuskan untuk melatih Wong Sulin dan mengutusnya untuk membalas dendam. Lagipula dia adalah puteri Wong Yang Hong satu-satunya, tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk itu. Kau bilang ada sebab lain, apa sebab lainnya itu, tanya adik seperguruannya. Sebenarnya kalau sekedar masalah kekuatan, bukankah mereka bisa minta bantuan pada saudara seperguruan mereka? Namun yang jadi masalah keenam pendekar ini memiliki harga diri yang tinggi. Karena urusan ini dipandang sebagai urusan pribadi, maka memalukan adanya jika mereka sampai harus merepotkan saudara seperguruan mereka. Selamanya urusan enam sahabat pengikat enam perguruan besar, selalu diselesaikan sendiri oleh mereka. Ini sebab kedua, jawab kakak seperguruannya. Ya, kalau sekedar tidak bisa membalaskan dendam dengan kekuatan sendiri, bukan berarti harus mengajarkan wang sulin ilmu-ilmu perguruan mereka. Bisa juga mereka meminta bantuan dari saudara-saudara seperguruan. Tapi akibat dari gengsi mereka ini, mereka harus menyingkirkan diri dari dunia persilatan. Jika tidak tentu harus berhadapan dengan aturan perguruan yang melarang murid-muridnya untuk mengajarkan ilmunya pada orang luar, ujar adik seperguruannya sambil menganggukan kepala. Benar, demi sebuah gengsi mereka melanggar peraturan perguruan mereka. Tapi bagaimanapun juga, rasa kesetia kawanan mereka patut dipuji, jawab kakak seperguruannya. Tunggu dulu kak, kalau memang dua alasan itu saja, mengapa mereka tidak mengantarkan wang sulin ke udang untuk diajar? Dengan bakatnya wang sulin tentu akan bisa mencapai taraf yang tinggi dan bisa membalaskan dendam orang tuanya tanpa harus ada yang melanggar peraturan perguruan, tiba-tiba adik seperguruannya berseru. HMM, karena kau murid udang maka kau berkata demikian. Jika kau murid Hoas Han maka kau akan berkata, mengapa mereka tidak mengantarkan wang sulin ke Hoas Han, dan demikian seterusnya. Harus kau ingat hubungan erat dari mereka berenam, jalan yang kau berikan akan membuat seorang di antara mereka lebih berjasa sementara orang yang lain tidak berkesempatan menunjukkan persahabatan mereka pada almarhum Wang Yang Hong, jawab kakak seperguruannya dengan cepat, rupanya hal ini pun sudah terpikirkan olehnya. Mendengar perkataan kakaknya itu, seng adik seperguruan terpekur beberapa lama, HMM, ya, ya, sekarang bisa ku bayangkan keadaan mereka berenam saat itu. Terdiam sejenak, tiba-tiba dia pun kembali berkata, ah, sungguh mengagumkan rasa kesetia kawanan mereka. Demikian juga keengganan mereka untuk melibatkan perguruan tempat mereka belajar, kurasa tidak melulu disebabkan karena rasa gengsi yang berlebihan. Kalau mengambil jalan demikian, tidak mungkin enam perguruan besar bergerak bersama hanya karena urusan seperti ini. Di lain pihak menyerahkan pada salah satu perguruan akan membentur hal yang sama dengan pemecahan yang sebelumnya kuajukan. Kakak seperguruannya pun tersenyum sambil menepuk bahu adik seperguruannya itu, nah, baguslah kalau kau bisa belajar untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Seringkali pertikaian yang tidak perlu, bisa terjadi hanya karena kita tidak bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. HMM, apakah kakak juga tahu, apa hubungan ZH Uji Yuzhen dan Lu Jingyun dalam masalah ini, tanya adik seperguruannya. Hehehe, kalau soal ini secara pastinya aku tidak bisa menebak. Tapi dari percakapan di antara mereka bisa kukatakan kalau ZH Uji Yuzhen sepertinya menaruh hati pada Wang Sulin, hal itu tidaklah aneh karena mereka pernah saling membantu ketika Wang Sulin menghabisi orang kepala geng di sanksi. Tentang Lu Jingyun, dia adalah sahabat ZH Uji Yuzhen dan keikut serataannya dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu ini, mungkin ada hubungannya dengan hal itu, ujar kakak seperguruannya. HMM, mungkin ZH Uji Yuzhen yang menaruh hati pada Wang Sulin, mungkin menyatakan perasaannya itu pada Wang Sulin namun Wang Sulin menolak dan memberikan syarat bahwa ZH Uji Yuzhen harus mampu terlebih dahulu mengalahkannya. Sayangnya sampai sekarang ZH Uji Yuzhen masih juga gagal mengalahkannya, ketika Wang Sulin terjun dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu, ZH Uji Yuzhen meminta Lu Jingyun sahabatnya untuk mewakili dirinya mengalahkan Wang Sulin, gumam si adik seperguruan sambil mencoba mengotak atik fakta yang ada di tangan. Kakak seperguruannya tertawa geli melihat tingkahnya itu. Hahahaha, itu kan hasil pemikiranmu yang baru saja menonton drama Liang San Bo dan ZH Uji Yintai. Jangan terlalu dipaksakan kalau memang tidak bisa dimengerti, toh itu bukan urusan kita, itu urusan pribadi mereka. Wajah adik seperguruannya itu pun jadi memerah, mendengar komentar dari kakaknya, dia pun memilih diam, namun dalam hati dia masih memikirkan masalah itu, mungkin Wang Sulin mengatakan seperti ini, apa lebihnya lelaki? Aku tidak akan menikah, kecuali kalau terbukti ada lelaki yang lebih hebat dari diriku dalam memainkan pedang. HMM, tentunya ZH Uji Yuzhen ingin dirinya yang mengalahkan Wang Sulin, namun masuk dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu, ada banyak lelaki yang punya kesempatan untuk mengalahkan Wang Sulin, daripada orang yang tidak dikenal, dia lalu minta tolong pada sahabatnya, Lu Jingyun. Jika Lu Jingyun berhasil mengalahkan Wang Sulin, lalu Wang Sulin membuka jati dirinya tapi Lu Jingyun tidak tergerak hatinya. Bukankah ini berarti kesempatan buat ZH Uji Yuzhen, pikirnya dalam hati? Kalau orang lain yang berhasil mengalahkan Wang Sulin, lalu Wang Sulin jatuh hati dan yang mengalahkannya itu juga menanggap ikan berbe buat ZH Uji Yuzhen. Eh, bukankah yang menang akhirnya adalah Ding Tau? Kira-kira, apa Wang Sulin akan mendekati Ding Tau, dengan jantung berdegup? Pemuda yang baru beranjak dewasa ini pun memperhatikan kejadian di atas panggung. Kakak seperguruannya yang mengamati dari samping, hanya tersenyum kecil saja, dia merasa tidak ada yang terlalu menyimpang dari kelakuan adik seperguruannya ini. Sudah wajar di umurnya itu, untuk tertarik pada masalah hubungan antara pria dan wanita. Jadi bahaya jika yang dipikirkan hanyalah bentuk hubungan antara pria dan wanita yang tidak sehat. Selama arahnya tidak menuju ke sana, dia pikir lebih baik dibiarkan saja. Ini adalah salah satu contoh care pendeta Chong San mendidik anak muridnya. Anak murid yang lebih muda biasanya dipasangkan dengan anak murid yang lebih berpengalaman. Dengan care itu hawasan dan care berpikir yang luas ditularkan pada yang lebih muda. Selain juga diadakan pertemuan-pertemuan umum, di mana pendeta Chong San memberikan ceramah pada seluruh murid mudang yang kebetulan sedang ada dalam perguruan. Di atas panggung sendiri pembicaraan sudah mulai berubah ke arah yang berbeda. Selesai dengan urusan pribadi yang kebetulan terbawa ke atas panggung, Dik Su Hong San mengarahkan lagi pembicaraan ke arah tujuan mereka semua berkumpul di kaki gunung Chong San hari ini, Nona Wong Sulin. Bukankah kita semua hari ini berkumpul untuk memilih seorang Wulin Mengeshu? Pemilihan yang kita adakan dengan jalan adu kepandaian dan di babak terakhir, Tinggallah Ketua Ding Tao dan Nona Wong Sulin dari hasil pertarungan. Apakah Nona Wong Sulin keberatan jika aku, sebagai pihak yang netral mengatakan bahwa Ketua Ding Tao sudah memenangkan pertarungan ini? Dengan wajah sedikit bersemu merah, Wong Sulin pun menjawab, Tidak, aku tidak keberatan, adalah kenyataannya aku yang kalah. Sambil menjawab, matanya melirik sekilas ke arah Z.H.U.C.U. Zhen, kemudian ke arah Ding Tao sebelum kembali menatap Dik Su Hong Zhen. Entah kegalauan apa yang sedang dirasakan gadis muda ini. Wong Sulin bukanlah gadis manja, sejak dia belum bisa berkata-kata dengan jelas, dia sudah mengenal kerasnya dunia dan belajar untuk hidup di dalamnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa bersandar pada orang lain. Sudah terbiasa bersikap keras, gadis muda. Yang sedang dililit masalah asmara ini bisa memisahkan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang banyak. Bik Su Hong Zhen mengangguk puas, kemudian berbalik pada mereka semua yang telah datang untuk menyaksikan terpilihnya seorang Wulin Meng Zhehu setelah sekian puluh tahun kedudukan itu tidak ada yang mengisi. Dengan pernyataan Nona Wong Sulin tadi, maka jelaslah bahwa Ketua Ding Tao dari Partai Pedang Keadilan berhak untuk menduduki kedudukan Wulin Meng Zhehu yang telah kosong selama berpuluh tahun, dan aku sebagai Ketua dari Shaolin telah mengamati dan menimbang kepribadiannya. Ketika kami mengirimkan orang biksu Shaolin untuk menguji mereka yang datang untuk ikut dalam pencalonan. Hampir seluruh mereka yang kami kirimkan dan gagal untuk mempertahankan medali telah pulang dalam keadaan terluka, ringan maupun berat. Hanya mereka yang bertugas untuk menguji Ketua Ding Tao yang kembali dalam keadaan tanpa luka. Demikian juga dalam pertarungan untuk memperebutkan kedudukan ini, berkali-kali Ketua Ding Tao menunjukkan sifat yang welas asih dan menjunjung kepentingan orang banyak. Dengan menimbang itu semua, mewakili seluruh anak murid. Perguruan Shaolin, aku menyatakan bahwa kami bersedia untuk ikut bersumpah setia, demikian biksu Hongzhen menjelaskan. Begitu biksu Hongzhen mengakhiri penjelasannya, seketika itu juga suasana meledak oleh suara riuh rendah orang bersorak. Meskipun masih cukup banyak yang meragukan hati Ding Tao yang dipandang seringkali terlalu lemah dalam mengambil keputusan, namun tidak ada seorang pun yang meragukan betapa tinggi ilmu dari pemuda itu. Ditambah lagi dengan pernyataan dari biksu Hongzhen, kekhawatiran timbulannya perpecahan akibat perguruan Shaolin yang mengambil sikap berbeda hilang. Dan hal itu justru terjadi karena sikap Ding Tao yang welas asih, sudah menarik simpati dari pihak Shaolin yang pada masa-masa di bawah pimpinan biksu Hongzhen lebih menekankan pada pembinaan spiritual dari anak murid Shaolin daripada pelatihan ilmu-ilmu beladiri Shaolin. Sehingga banyak juga dari mereka yang masih sedikit meragukan kemampuan Ding Tao untuk memimpin dengan tegas jadi bersimpati juga pada sifat pemuda ini yang kurang mereka setujui itu. Tapi suara riuh rendah itu pun tiba-tiba menjadi senyap diganti oleh kediaman yang mencekam ketika sebuah suara berseru mengatasi sorakan setiap orang itu. Tunggu, seru seseorang dari luar panggung. Suara itu bergema ke segala penjuru, seakan diserukan dari beberapa penjuru sehingga sulit ditentukan di mana orang yang berseru itu sesungguhnya. Suara keras bergaung dan membawa rasa kengerian, seperti auman dari seekor singa. Sebuah ilmu hawa murni yang disalurkan dalam bentuk suara dan sudah jarang terdengar di masa ini. Menyusul suara itu, sebuah bayangan berkelebat ke atas panggung. Sebelum sampai di atas panggung, bayangan itu sudah menyambitkan sesuatu ke arah Biksu Hongzhen. Ketika bayangan itu akhirnya berdiri di atas panggung, benda yang dia samlitkan sudah berada di tangan Biksu Hongzhen dan sedang dia amati. Itulah medali yang menyatakan bahwa pemiliknya lulus ujian dari Saolin dan berhak untuk datang sebagai calon Wulin Mengzhu. Berdiri sambil tersenyum-senyum di atas panggung adalah seorang lelaki berusiaan dengan dandanan yang sangat rapi dan warna-warna yang cerah. Bahkan lebih cerah dan bercorak dari Wongzhen ketika menyamar sebagai ksimen lisi. Beberapa orang yang mengenalnya pun berseru, tawon merah. Apa yang dilakukan penjahat cabul itu di sini? Keparat. Cari mati dia. Usan Yee, manusia berjat, akhirnya ku temukan dirimu. Dan banyak lagi seruan tertahan dari berbagai penjuru, Jika dihitung jumlah orang yang ingin maju dan mencincang tokoh yang satu ini, mungkin jumlahnya mencapai ratusan orang pendekar. Hanya karena memandang muka para tokoh besar yang ada di atas panggung mereka menahan diri. Juga karena kepandayan orang ini tidak bisa disepelekan dan di antara mereka yang ingin membuat perhitungan namun tidak memiliki keyakinan akan menang, berharap bahwa tokoh-tokoh itu akan mewakili mereka memberikan hajaran. Biksu Hongzhen dengan tenang bertanya, Apa maksudmu datang kemari? Meskipun ratusan bahkan ribuan metu memandangnya dengan sorot metu ingin membunuh, bahkan dari wajah tokoh yang dikenal sabar seperti Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan pun tidak tampak ada persahabatan, yang biasanya disediakan bagi hampir setiap orang. Ding Tao tidak terlalu mengenal nama busuk Wu San Yi, mau tidak mau dia mengegumi keberanian orang ini. Masih tersenyum-senyum Wu San Yi menjawab, Ku dengar Sao Lin mengeluarkan pengumuman, barang siapa datang dengan membawa medali ini, orang itu boleh ikut dalam pencalonan Wu Lin Mengzhu. Jika kau memang ingin ikut mencalonkan diri, mengapa tidak naik ke atas dari tadi? Tanya Biksu Hongzhen dengan dingin. Hahaha, kebetulan aku ada urusan penting dan baru bisa datang. Apakah ada peraturan yang kulanggar? Jawab Wu San Yi tertawa-tawa. Wajah Sun Sioma sudah gelap, penuh dengan hawa pembunuhan. Jika tidak mengingat kedudukannya yang mewakili ketua perguruan Ho As Han, mungkin sudah sejak tadi. Dia melabrak Wu San Yi tanpa mempedulikan aturan dan sopan santun. Zhong Neixia dan Guang Yangkwang tentu saja diam-diam merasa girang melihat munculnya sandungan bagi jalan Ding Tau. Biksu Ni Huan Feng memandang Biksu Hongzhen dan dengan menundukan kepala, memberi tanda bahwa dia menyerahkan keputusan pada Biksu Hongzhen. Biksu Hongzhen berpandangan sejenak dengan pendekta Chongxan, sahabat dekatnya itu pun balas memandang beberapa saat lamanya, bertukar pikiran tanpa kata, hanya rasa bertemu rasa, kemudian menganggukan kepala. Setelah mengitarkan pandangannya ke orang-orang di sekelilingnya sebentar, akhirnya Biksu Hongzhen pun siap untuk memberikan jawaban. Baiklah, memang mereka yang mendapatkan medali itu berhak untuk ikut dalam pencalonan Wulin Mengeshu. Meskipun caramu memilih waktu mengesankan kecurangan dalam hatimu, aku tidak akan membatalkan keputusan ini. Supaya jangan dirimu membuat perkataan yang tidak-tidak di kemudian hari, ujar Biksu Hongzhen dengan tenang. Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan berpendapat bahwa Wu Sanye tidak akan menang melawan Ding Tao, daripada menolak permintaan Wu Sanye dan menimbulkan ganjalan di kemudian hari, akhirnya Biksu Hongzhen memutuskan untuk meluluskan permintaan Wu Sanye. Dari puluhan ribu orang yang menyaksikan terdengar berbagai macam empatan dan seruan. Hajar saja laki-laki keparat itu Mengeshu. Hukum gaya buat segala perbuatan bejatnya. Ya, benar. Hajar saja orang tidak tahu diri itu. Kutungi saja tangan dan kakinya. Jangan kutungi saja yang di selangkangannya itu. Demikian mereka berteriak dan berseru, beberapa disambut tawa dan makian. Jelas dari sebanyak orang yang datang, sebagian besar tidak bersimpati pada Wu Sanye. Mendengar sorakan orang banyak, Ding Tao menghela nafas. Terbayang jika seandainya yang ada di atas panggung ini adalah sepasang iblis muka giyok, apakah tidak seperti ini juga kejadiannya? Orang ini apakah juga memiliki kesulitan-kesulitan untuk kembali ke jalan yang benar? Ding Tao pun sudah berniat untuk melumpuhkan lawan untuk diurus lebih lanjut. Selepas pemilihan ini berlalu. Jika bisa diluruskan, ya diluruskan. Jika tidak mungkin diluruskan, setidaknya dia bisa mencabut taringnya sehingga dia bisa dibiarkan hidup tanpa membahayakan orang lain. Apakah ketua Ding Tao setuju? Tanya Biksu Hongzhen. Ding Tao buru-buru merangkap tangan dan membungkuk hormat pada Biksu tua itu dan menjawab, Tentu saja, aku setuju. Hahaha bagus, bagus. Memang kalian semua adalah pendekar-pendekar yang terhormat. Ujar Wusaniye sambil bertepuk tangan. HMM, sebelum kalian mulai, kalau boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan dengan orang murid Saolin yang mengujimu? Tanya Biksu Hongzhen dengan tatapan mati yang tajam. Oh, tentang orang itu. Soal mereka seharusnya bukan kau tanyakan padaku, karena yang mengalahkan mereka bukanlah aku. Aku naik ke sini hanya membantu dia menanyakan masalah pemilihan Wulin Mengzhu, jawab Wusaniye. Hah tanda tanya. Apa maksudmu? Tanya Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebelum Wusaniye memberikan jawaban maka terjadilah kejadian yang akan menjadi pemicu serentetan kejadian lainnya. Sebuah gerobak pengangkut tiba-tiba datang dari arah jalan besar menuju ke arah panggung. Yang menjadi kusir seorang dengan tinggi tubuh beberapa jengkal lebih rendah dari rata-rata orang. Biarpun badannya pendek, namun tubuhnya gempal dengan otot-otot yang besar bertonjolan. Di depan gerobak itu berlari dengan cepat adalah seorang dengan tinggi melampaui tinggi badan banyak orang. Bahkan lebih tinggi dari dingtau, yang tingginya di atas rata-rata. Raksasa ini pun menunjukkan kebolehannya, dengan ringan dia melempar-lemparkan orang-orang yang menghalangi jalannya gerobak itu ke arah panggung. Dengan sendirinya keadaan pun jadi kacau balau, orang-orang yang sudah berdiri berjejalan jadi berjatuhan, baik mereka yang kena tangkap lalu dilemparkan, ada pula mereka yang berusaha minggir namun saling bertabrakan, atau mereka yang tiba-tiba ditimpa jatuh oleh sesama penonton yang sudah dilemparkan oleh orang tinggi besar itu. Mereka yang berdiri di bagian itu memang bukan tokoh kenamaan, namun dalam dunia persilatan ini ada berapa orang yang bisa dengan mudahnya menangkapi mereka lalu melemparkannya seperti mainan. Mereka yang berada di bagian kursi kehormatan, yang duduk di beberapa lapis baris terdepan, secara serempak sudah bangkit dan mencabut senjata andalan masing-masing. Mau ditaruh ke mana muka mereka, jika mereka pun sampai terkena tangkap dan dilemparkan seperti para pendekar kelas bawah seperti yang terjadi saat ini. Selapis demi selapis, gerobak dan orang yang membuka jalan semakin dekat dengan mereka. Otot-otot dan urat syaraf tiap orang pun makin menegang, bersiap menghajar bila pendatang yang tidak tahu aturan ini berani menjajal ilmu mereka. Bukan hanya mereka, para tokoh besar yang ada di atas panggung pun memandangi kejadian itu dengan pandang matah, tajam. Hanya Wusani yang tersenyum-senyum melihat kejadian itu. Dari sikapnya sudah jelas dua orang yang baru datang ini adalah sekutunya. Ketika lapis terakhir sudah pula tercapai, otomatis kuda-kuda mereka yang berada di barisan kursi kehormatan merendah, bersiap untuk menghadapi serangan yang akan datang. Di luar dugaan orang, gerobak dihentikan. Raksasa yang membuka jalan, melompat berjumpalitan ke belakang dengan ringan, melayang dan tepat ditangkap oleh kedua tangan kusir yang berotot itu. Dengan sebuah hentakan, yang seorang melontarkan orang yang dia tangkap sekuatnya ke depan, sementara yang tertangkap menghentakan kakinya sekuat tenaga melompat ke arah yang sama. Dua tenaga raksasa dikerahkan, hasilnya sesosok tubuh tinggi besar melompat bagaikan terbang menuju tepat ke atas panggung, melewati beberapa barisan orang yang sedang bersiap untuk menerima serangan mereka. Jangan dilihat tubuhnya tinggi besar, nyata ilmu meringankan tubuhnya tidak jauh di bawah Lu Jingyun. Ketika orang itu sampai di atas panggung, pertunjukan belumlah usai, sambil tertawa berkakakan, dia berkata, Hongzhen, ku kembalikan anak muridmu yang tidak tahu diri hendak mengujiku. Menyusul perkataannya itu, si kusir yang masih berada di gerobak, melempar-lemparkan tubuh-tubuh tak berdaya ke atas panggung, yang dengan cekatan ditangkapi oleh orang tinggi besar yang berdiri di atas panggung. Dengan cepat sebuah bukit kecil terbentuk di atas panggung, tersusun dari orang Biksu Saolin yang tak berdaya. Menyusul si pendek kekar melompat pula ke atas panggung, jika ilmu meringankan tubuh si tinggi besar sedikit di bawah Lu Jingyun, maka yang pendek kekar ini bisa dipastikan ilmu ringan tubuhnya selapis dua lapis di atas Lu Jingyun. Di saat yang sama, orang mulai mengenali siapa yang datang barusan ini, termasuk Biksu Hongzhen yang dengan cepat memburu ke arah anak muridnya yang bertumpukan tanpa daya. Ketika dia melihat mereka masih bernafas dengan stabil, meskipun tak sadarkan diri, hatinya pun sedikit lebih tenang. Dengan wajah marah, yang belum pernah dilihat orang Biksu Hongzhen menghadap ke arah dua orang yang baru datang. Sao Wong Gui? Tai Wong Gui? Bukankah dulu sudah kami ampuni selembar nyawa kalian? Kalian pun sudah berjanji untuk menarik diri dari dunia persilatan. Lalu apapun maksud kelakuan kalian berdua kali ini? Tanda tanya. Hongzhen, sahabat lama, tidak ada niatan buruk sama sekali. Aku dengar kau dan Chongxan mengalami kesulitan. Untuk menghadapi Renjuo Chan, jadi kupikir baiklah kami. Datang untuk ikut membantu, jawab Tai Wong Gui dengan senyum lebar. Sebelum Biksu Hongzhen atau yang lain dari mereka yang berwenang sempat menjawab terjadi lagi peristiwa mengejutkan yang lain. Sejak kemunculan Tai Wong Gui dan Sao Wong Gui, selain adanya bisik-bisik di antara tokoh dunia persilatan yang pernah mengenal keduanya, ada bisik-bisik yang berbeda dari sisa-sisa anggota keluarga Wong. Bila dilihat perawakannya bukankah itu dua orang dari mereka? Tai Wong Gui, Sao Wong Gui, mengapa hal itu tidak pernah terpikirkan olehku? Waktu itu mereka memakai jubah kedodoran dan menyamarkan bentuk tubuh mereka. Barulah. Setelah mendengar suara mereka kita merasa kenal. Bukankah keduanya mati di tangan Biksu Hongzhen dan pendeta Chongxan? Bukan, bukan mati, hanya seluruh ilmu silatnya sudah dimusnahkan, itu sebabnya tidak pernah terbayang jika mereka merupakan salah satu pelaku dalam penyerangan itu. Bisik-bisik ini semakin santer dan ketika keyakinan mereka sudah mantap, maka sampailah perkataan itu pada Ding Tao lewat Lian Mao. Ketua Ding Tao, ampuni mati kami yang buta dua dari lima orang yang memimpin penyerangan itu adalah mereka berdua. Tai Wong Gui dan Sao Yang Gui, ujar Lian Mao setelah menarik Ding Tao mendekat ke arah dirinya dan beberapa orang bekas pengikut keluarga Wong yang lain. Mendengar perkataan Lian Mao, jantung Ding Tao seperti berhenti saat mendengar perkataan Lian Mao, apa maksud Paman? Mendengar suaranya, kami semua yakin, kedua orang itu adalah salah satu dari lima yang memimpin penyerangan ke keluarga Wong Di Wuling. Sekali lagi Lian Mao menjelaskan, Ding Tao menatap ke orang-orang yang ada di sekelilingnya, ada Tang Xiong, Lian Mao, Kin Bayu dan yang lain. Meskipun sulit mempercayai telinganya, perlahan-lahan Ding Tao mulai merangkaikan tiap-tiap fakta yang sedang mereka hadapi. Meskipun Tai Wong Gui dan Sao Wong Gui ini sempat mengegerkan dunia persilatan, namun sudah puluhan tahun ketika mereka menghilang, setelah Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San bertarung untuk menghentikan kejahatan yang mereka lakukan meskipun perawakan tubuh kedua orang itu tidak bisa dikatakan lumrah dibanding kebanyakan manusia, tidak bisa juga dikatakan sangat berbeda jauh. Menggunakan baju dan jubah, dengan mudah keandahan tubuh mereka itu disamarkan. Apalagi di antara mereka tidak ada yang pernah melihat dua orang Raja Iblis itu. Wajahnya pun mengeras, kalian yakin? Mereka semua menganggukan kepala, kami yakin. Paman pendekta Liu Chun Chao, pendekta pusakaku, ujar Ding Tao sambil mengangsurkan tangannya. Liu Chun Chao tanpa banyak tanya memberikan pedang pusaka milik Ding Tao kembali, namun sebelum Ding Tao melakukan sesuatu, terjadi kejadian lain yang mengejutkan. Semuanya ini berjalan hampir bersamaan. Ketika Bik Su Hong Zhen sedang memeriksa keadaan orang Bik Su yang tidak sadarkan diri untuk kemudian berbicara dengan sepasang Raja Iblis itu, Lian Mao dan yang lain sedang berbicara dengan Ding Tao. Di lain pihak di antara penonton ada pula orang yang sedang mengingat-ingat kembali kejadian malam itu dan sampai pada kesimpulan yang sama. Ketika Ding Tao baru berbalik badan, ketika Bik Su Hong Zhen baru selesai bertanya, susul meyusuk sosok berkelebat dari antara mereka yang berada di bawah panggung. Penjahat. Bayar hutang nyawa keluarga Wang. Diiringi pekik penuh kemarahan dua sosok yang berkelebat pertama kali tanpa banyak cakap langsung menyerang dua orang itu. Renfu. Ying Ying hati-hati. Sosok ketiga yang menyusul dengan cekatan menyerang Sao Wang Gui yang hampir saja berhasil menyerangkan serangan telak pada salah seorang penyerangnya. Dengan segera terjadi dua pertarungan di atas panggung, yang pertama Tai Wang Gui melawan dua orang muda dan pertarungan kedua adalah antara seorang tua melawan Sao Wang Gui. Siapa lagi dua orang muda dan seorang tua itu jika bukan Hua Ying Ying, Wang Renfu dan Hua Engel Lo. Ding Tao yang baru saja. Hendak bergerak mengebrak jadi diam termangu, bibirnya komat kamit tidak jelas. Adik Ying Ying. Adik Ying Ying, Gumam Ding Tao tak percaya. Bukan hanya Ding Tao yang membeku di tempatnya oleh kejutan yang tidak disangka-sangka ini. Para pengikut keluarga Wang yang lain juga hanya bisa terlongong-longong melihat orang-orang yang disangka sudah mati, ternyata masih hidup, segar bugar bahkan sekarang memiliki ilmu silat yang lebih baik dari sebelumnya. Yang lebih mencolok tentu saja adalah ilmu silat dari Wang Renfu yang tampil lebih kokoh dan lihat daripada sebelumnya, tapi kemajuan yang lebih mengejutkan mungkin justru dari Wang Ying Ying yang dulunya bisa dikatakan bukanlah seorang persilat yang sesungguhnya, sekarang justru bisa bertarung dengan garang. Pertarungan itu jelas tidak seimbang, meski ilmu silat Wang Renfu dan Hua Ying Ying sudah maju pesat, namun berhadapan dengan jagoan tua semacam Tai Wang Gui tentu saja permainan mereka tidak lebih dari permainan kanak-kanak belaka. Syukur Wang Renfu yang lebih matang dalam berpikir dan bertindak ikut membantu Hua Ying Ying, sehingga dia sangat berhati-hati dan lebih menitik beratkan jurus-jurusnya untuk mempertahankan dirinya sendiri dan juga adiknya. Sementara pertarungan antara Sao Wang Gui dan Hua Ngui berjalan lebih seimbang, meskipun serangan Sao Wang Gui lebih ganas, namun mampu dinetalisir oleh pertahanan Hua Ngui yang lebih mantap. Rasa terkejut Ding Tao berubah jadi kegembiraan yang meluap dan dalam waktu singkat berubah menjadi kekhawatiran, Wang Ying Ying dan Wang Renfu perlahan-lahan mulai terdesak oleh serangan Tai Wang Gui yang membingungkan, sudah beberapa kali Wang Renfu harus memasrahkan badannya untuk menerima pukulan dari Tai Wang Gui demi menyelamatkan adiknya. Bukan hanya Ding Tao yang merasa cemas, tokoh-tokoh seperti Bai Chung Ho, Ksun Xiaoma, Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San pun mengamati keadaan tersebut dengan cemas. Apalagi sebagai orang luar, mereka tidaklah cukup leluasa untuk bertindak. Bukan sebuah alasan yang dibuat-buat, karena dunia persilatan kental dengan masalah harga diri. Jika mereka menyelamatkan kedua kakak beradik itu, belum tentu keduanya akan berterima kasih. Lain halnya jika Tai Wang Gui yang terlebih dahulu menyerang, tapi dalam kejadian ini, kedua kakak beradik itulah yang lebih dulu menyerang. Di lain pihak Tai Wang Gui pun tidak sembarangan menurunkan tangan kejam, bisa jadi hal itu dilakukan sehubungan dengan keinginannya untuk menjadi Wulin Mengzhu. Selain itu bukankah bekas pengikut keluarga Wang banyak juga hadir di sana, termasuk Ding Tao yang memiliki kemampuan setingkat dengan mereka. Berbagai alasan ini membuat mereka berpikir beberapa kali sebelum ikut campur bertindak. Segera setelah menguasai dirinya, tanpa menunggu keadaan menjadi lebih buruk lagi, Ding Tao pun berkelebat cepat sambil menghunus pedang pusakanya. Benar-benar saat yang tepat, karena Wang Renfu dan Hua Yingying berada dalam keadaan yang kritis, sebuah serangan Tai Wang Gui telak mengenai punggung Wang Renfu, sedemikian kerasnya hingga membuat pemuda itu terpental dan memuntahkan isi perutnya. Tanpa adanya Wang Renfu, Hua Yingying pun berada dalam bahaya besar, tangan Tai Wang Gui yang panjang dengan kuku runcing seperti kuku harimau, bergerak menyambar. Hua Yingying yang sudah mati langkah hanya bisa memandang datangnya serangan dengan pasrah. Di saat dia menyangka maut datang menjemput, sebuah pedang berkelebat, memaksa Tai Wang Gui menarik serangannya. Dengan cekatan, hampir tanpa jeda, kaki Tai. Wang Gui bergerak menendang ke depan. Yang diserang bukan Ding Tao yang baru datang, tapi Hua Yingying yang lebih lemah. Demi menolong Hua Yingying, Ding Tao pun dipaksa menarik mundur serangannya, memutar tubuh untuk merengkun Hua Yingying ke dalam pelukannya dan dengan punggungnya yang sudah dilambari Yei Chun Kai menerima pendangan yang dimaksudkan untuk Hua Yingying itu.